selamat menikmati muka gue jadi kemarin ini pas gue sakit dan libur itu gue pergi ke klinik kecantikan dan gue melakukan sebuah prosedur yang mungkin kalian penasaran dan kalian mungkin kurang tahu tentang prosedur ini jadi ini adalah prosedur menghilangkan tai lalat mungkin kalian bingung emangnya kak Demi punya tai lalat apa? ada, pasti ada ada tapi kecil-kecil jadi langsung aja gue buang tai lalatnya itu sekitar 6 buah oke langsung nih kelihatan gak? biasanya kan kalian cuma ngeliat gue dari jauh ya dari kamera gitu-gitu mungkin gak kelihatan gue bakal kasih foto beforenya disini jadi ini afternya sekarang kayak begini ini ada 2 disini tai lalatnya kecil-kecil terus ini 3, 4, 5 ini 6 ini yang paling kecil paling gak guna banget diambil gue gak suka ada tai lalat disini jadi dia tuh awalnya yang disini itu awalnya dia luka jadi gue itu punya masalah kulit yang disebabkan oleh efek samping dari krim steroid nah kapan-kapan gue bakal cerita lebih detail tentang krim steroid yang pasti gue makai krim steroid dalam jangka panjang sampai akhirnya ya beginilah akhirnya muka gue jadi merah ini sekarang karena pake make up jadi gak terlalu kelihatan kalau gak pake make up merah kok merah merah merona gak perlu pemerah pipi lagi nah jadi dengan kondisi yang kulit merah-merah begini kalau ada tai lalat itu tai lalat itu gimana ya gue gak suka gitu loh jadi ceritanya gini gue punya om dia tinggal di luar kota dan om itu dia sekali-sekali pas natal atau pas lagi apa ya tahun baru cina atau pas lebaran dia pulang ke padang tempat gue tinggal ya gue jadi gue orang padang buat kalian yang belum tau nah om gue itu suka ngejekin gue karena dulu gue punya tai lalat disini di bibir jadi om gue itu suka ngeledekin bilangin gue itu orangnya bijak bijak gitu kalau orang padang bilang gitu kayak kita bilangnya manti atau bijak gitu jadi kayak suka bicara gitu kayak rewel gitu loh kayak suka ngewel orangnya gitu jadi gue apa ya karena suka dibilangin kayak gitu tuh gue jujur gue gak pede ukuran tai lalat gue tuh dulu gak gak terlalu gede-gede banget tapi ya lumayan gede ini ada bekasnya sini kalau kalian mau lihat warna warna putih disini udah gak ada lagi udah gue hilangin beruntung gue kerja di klinik kecantikan ya jadi bisa bisa buang sampai sekarang sampai sekarang itu gue gak pernah ngeliat orang yang bikin video tentang cara pengambilan tai lalat yang bener yang menurut kedokterannya jadi oke sebelumnya kalian harus memahami bahwa gue juga bukan dokter gue bukan dokter gue bukan orang apa ya yang mengerti tentang kedokteran tapi gue udah kerja lama di bidang ini jadi gue tuh kerjanya di klinik kecantikan dan gue udah kerja disini selama hampir 7 sudah sudah 7 tahun jadi tahun ini adalah tahun ke-8 dan pekerjaan gue itu adalah bikin video tentang prosedur jadi misalnya ada orang mau bikin video apa ya anti-aging gitu gue harus memahami itu prosedurnya itu kayak gimana gitu prosesnya dan kadang-kadang gue sendiri juga pergi ke klinik buat ikut prosedur itu gue bayar gitu supaya gue bisa bikin videonya kalau mau dibilang gue sedikit lebih detil daripada orang biasa tapi gue bukan dokter ya jadi anggapannya ini anggapannya ini cuma celoteh-celotehannya gue oke jadi langsung aja jadi pengambilan tai lalat ini bisa dilakukan dengan beberapa cara jadi tergantung tergantung besarnya tai lalatnya itu ya kalau misalnya tai lalatnya kecil itu cuma perlu di laser nama lasernya itu adalah siotsu siotsu laser kalian mungkin pernah dengar ini siotsu laser sedangkan kalau orang yang tai lalatnya besar itu harus dipotong dipotong jadi kalau misalnya orangnya punya tai lalatnya gede nih kalau yang kecil kan dia cuma di laser doang di laser piut-piut gitu kan di laser di apa ya di kikis gitu terus tai lalatnya hilang sedangkan kalau yang misalnya gede itu biasanya harus di apa namanya harus di pakai pakai pisau gitu nah setelah diangkat ininya diangkat terus ini itu bakal dijahit biasanya nah biasanya kalau misalnya dijahit itu 7 hari setelah itu harus angkat benang nah kasusnya gue ini tai lalatnya kecil jadi gue pakainya siotsu laser atau kita sebutnya gas laser tangsang gas laser bahasa Jepang ya nah tai lalat ini ada yang bisa diambil ada yang gak bisa diambil nah yang tadi gue cerita itu yang kecil yang kecil kan bisa diambil nih tai lalatnya nah yang pakai laser ya nah yang gede itu kan harus pakai pisau nah dipisau terus dijahit gitu ya nah ini pakai laser wing boom nah yang ketiga itu ada jenis tai lalat namanya melanoma melanoma namanya jadi dia bentuk tai lalatnya bukan bulat gitu tapi dia kayak apa ya kayak random gitu loh nah kalau yang tai lalat ini ini gak bisa diambil kenapa karena ini ada kemungkinan bahwa ini bukan tai lalat ini adalah cancer jadi salah satu jenis kanker kulit gitu jadi kalau misalnya kalian misalnya di badan kalian ada kayak ada yang tai lalat yang begini eh kalau misalnya dia gak membesar sih gak masalah tapi kalau dia mulai membesar mungkin lebih baik langsung pergi ke dokter oke namanya melanoma melanoma nah kalau melanoma ini gak bisa gak bisa di laser gak bisa dibuang kayak gitu kalian harus pergi ke dokter oke karena itu skin cancer oke mungkin kalian bertanya Dewi ini beneran kenapa dia ngambil hilangin tai lalatnya ditutup pakai plaster gini malah itu cuman pura-pura gitu kan oke buat kalian yang gak percaya gue beneran udah ambil tai lalat gue bakal kasih lihat sebetulnya ini gak boleh dibuka jadi harus tetap pakai plaster gini 10 hari jadi oke langsung aja gue buka salah satu yang hampir yang suka lepas ya oh turimast turimast bisa diambil ouch nah ini dia nih kalian lihat disini ini beforenya ada tai lalat 2 disini ini ada 3 disini sekarang masih merah sebetulnya ini gak boleh diangkat cuman demi ngeliatin sama kalian oke ditutup lagi kembalilah engkau jadi kan ceritanya kan gue kan ngelaser tuh nah anggaplah ini permukaan kulit nah inilah si tai lalat ini tai lalat yang menyebalkan ya inilah si tai lalat nah terus tai lalatnya kita laser boom 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 tai lalatnya di laser kan setelah dikikir itu kondisi kulit kita bakal begini temen-temen nah jadi kayak mencekung ke dalam gitu nah you don't want this right kan jelek kalau kayak gini supaya dia kembali seperti semula itu ya harus di plaster gitu jadi dia lembab gitu terus dikasih obat ya dikasih obat nah kasih obat di plaster dengan di plaster itu lama-lama kulitnya bakal naik ke atas nanti nah dan ini biasanya plasternya harus dipakai selama 10 hari terus juga bakal dikasih obat nanti kalau misalnya plasternya tanggal gak apa-apa nanti di apa di plaster ulang lagi di lem lagi kayak gitu by the way di Jepang itu kalau mau buang tai lalat di klinik mana aja ya biasanya mereka hitung itu per per berapa buah dan satu buah itu berapa milimeter gitu dan satu milimeter itu biasanya kena empat ribu sampai lima ribu yen jadi kasusnya gue itu ada enam dan semuanya di bawah satu milimeter jadi dihitungnya satu milimeter lah gitu nah jadi satu milimeter kali enam nah kali enam ya hitung aja berapa kemarin ini gue kenanya tiga ribu lapan ratus satu tai lalat yap mahal oke sekian teman-teman cerita tentang tai lalat oke sekali lagi gue bilangnya gue bukan dokter tapi gue emang udah lama kerja di bidang kecantikan jadi gue cuma kasih tau apa yang gue tau jadi intinya kalian harus hati-hati kalau kalian mau buang tai lalat jangan pakai tusuk lidi atau pakai apa pinset kayak gini ya nah kalau kalian mau buang tai lalat pergilah ke dokter karena itu jauh lebih aman ya kalau ke dokter itu alat-alatnya semuanya steril jadi aman memang mahal memang mahal tapi lebih mahal kalau misalnya kalian infeksi dan terjadi apa-apa sama kalian itu kan lebih mahal biayanya belakangan dengan bayarnya makanya kalau misalnya kalian tertarik silahkan pergi ke dokter kecantikan terdekat oke next time gue bakal bahas tentang kebotakan pada laki-laki dan perempuan ditunggu ya videonya dan jangan lupa buat nge-subscribe di Dewi Niki Channel oke minasan arigat wogosaymas by the way gue sudah sampai 6.000 subscriber mantap jiwa makasih banget buat yang udah subscribe meskipun gue jarang banget update video sebetulnya ini rumit banget gue bukan gak mau ngedit video seperti yang gue cerita di video sebelumnya itu gue sibuk kerja dan juga di perusahaan gue itu sebetulnya ngelarang rata-rata ya rata-rata perusahaan di Jepang itu ngelarang kerja sampingan gitu jadi gue mesti hati-hati oke sekian terlalu banyak ngomong gue oke mata sugi no doga de oahishimashou jade ini bagian yang gue lupa cerita sama kalian jadi gue kan ngehilangin tel alat gue pakai chiyotsu laser itu prosedurnya cepet banget sakitnya sakit sakit karena harus bios lokal jadi bios lokal itu kan disuntik nah yang suntik itu sakit jadi suntik 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 jadi tiap bagian suntik kalau 6 buah ya 6 kali disuntik gitu dan itu sakit banget tapi setelah kena bios ya gak sakit gitu nah setelah di bios baru dia laser laser terus pas di laser itu kayak ada bau kayak kebakar gitu tapi itu juga sebentar jadi cuman apa ya 6 buah ini diambil paling cuman prosedurnya itu total waktu cuman 5 menitan gak sampe 10 menit deh pokoknya jadi itu super cepet banget dan aku bebas dari telauan hahaha hahaha Terima kasih.